Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga kita semua dalam keadaan yang baik dimanapun terada amin pagi ini saya akan menjelajahi salah satu lokasi banjir di kota Bandung ya ini adalah berada di kota-kota Bandung tepatnya berada di Jalan Jingiset di Cisaranten Endah Kejamatan Arat Zamanik kota Bandung nah hari ini saat tepat at berada di depan Politeknik Al-Islam Cisaranten Cisaranten Kulon ini ya tepatnya dan kita akan menuju ke jalan abadi jalan abadi rusaknya maksudnya ya jadi jalan ini selain rusak juga sering tergenang banjir nah kadang orang ada yang bilang Oh Cisaranten tentu banjirnya saya akan menunjukkan lokasi banjir yang sebenarnya di Cisaranten itu ya Nah oke kita arah dari Jalan Soekarno-Hatta ini di Cisaranten Kulon kita sambil jalan Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like dan share ya video ini Oke ini ke kanan ke jalan Jalan Cisaranten Kulon juga tembus ke Ujung Berung ke Jibiru ya bisa ke Jipadung Oke kita belok kiri ini kita berada di Jalan Jingiset atau Jingiset gitu ya kota Bandung nah disini ini ini jalannya tuh abadi rusaknya abadi gitu ya jadi baru ditambal atau baru diperbaiki jalannya udah rusak lagi ditambal rusak lagi nah inilah Jalan Jingiset nah ini ini ya seperti yang kalian lihat nah ini sekarang sedang sedang proses pembetulan saluran nah ini seperti yang kalian lihat di sebelah kanan kita ini di sebelah kiri kita ini salurannya baru ya sedang dibuat saluran baru nah kemungkinan juga akan dicor juga ini ya kemungkinan disini karena nah ini disini yang sering banjir tuh disini disarantannya itu disini di Saranten Kulon Jalan Jingiset nah dari sini itu yang suka banjir dan ini jalannya bener-bener abadi abadinya itu rusaknya abadi sering baru dibenerin udah rusak lagi nah makanya ini sekarang tahun 2022 ini ini ya Desember ini sekarang bener-bener dibetulkan sistem salurannya atau Gorong-gorongnya ya Nah ini sebelah kanan kiri kita sudah mulai ditutup dan kemungkinan besar juga akan dicor atau di aspal lagi nih ya nggak mungkin kalau seperti ini nah ini di sebelah kanan ada alat berat Nah seperti ini nih Nah ini disini yang suka banjir ini kalau banjir lumayan jalan dalam ini nggak bisa lewat sama sekali motor orang pun nggak bisa lewat nah ini ada jembatannya Hai nah ini jembatan kali ini enggak tahu kali apa ya yang berada di Jalan Jingiset tuh nah ini kalau banjir kalau hujan besar airnya besar itu meluap si sungai ini apa kali ini ya saluran ini itu suka meluap Hai dan banjir sampai ke yang tadi kita lewati Hai dan sampai disini banjirnya tuh sampai ke depannya Hai nah sampai ke sini sampai ke depan sini nih Nah dari sini tuh udah banjir banjirnya tuh bener-bener dalam disini nah disini suka banjir nih Jalan Jingiset Saranten Kulon banjir ya Nah ini ya di sini tuh Hai nah ini disinilah lokasi banjir yang berada di Cisarantan kalau yang lain-lainnya aman sebenarnya jadi cuman di daerah sini saja banjirnya nah oke sekarang kita lihat update tanya Jalan Jingiset yang berada di Cisarantan Kecamatan Arca Manik ya yang sudah selesai diperbaiki nah ini setelah di aspal dan setelah dites kemarin dengan pompanya ya Nah ini aspalnya baru nah aspalnya sudah sangat halus mulus terus salurannya juga bagus ya cuman nanggung banget ini bikin salurannya enggak sekalian sama trotoarnya sekalian gitu ya nah ini penampakan barunya wajah baru Jalan Jingiset Kelurahan Arca Manik Kecamai Kelurahan Cisarantan Kecamatan Arca Manik ya Nah ini pompanya nih ini pompanya apakah sekarang banjir nah ini tuh pompanya ya tuh ngalir pompanya Oke kita lihat apa sekarang benar banjir ya ini pompanya disitu Hai nah biasanya kalau hujan seperti ini ini banjir ini ya nah ini kayaknya udah dipompa sekarang ya sudah mulai ber sudah mulai beroperasi nih pompanya ya ini biasanya disini banjir Nah karena sekarang mungkin sudah dipompa tadi ya pada pompa Nah kemungkinan sekarang sudah ya sudah tidak terlalu parah banjir banjirnya ya walaupun masih macet nih ya nah biasanya kalau hujan deran disini tuh gendangan airnya tinggi dalam gitu ya Nah sekarang terlihat aman cuman enggak tahu ada apa ini kok malah macet kayak gini Oh banjir bener di depan tuh masih ada banjir ya ini itu tadi yang sebelah sana sudah di asfal Nah kalau yang sini ini memang Oh belum di apapain ya masih seperti ini Nah kalau di sekitar sini memang suka ada genangan tuh nanti kita lihat ya yang di depan kita lewati genangan airnya apakah tinggi atau tidak kelihatannya sih lumayan tinggi ya makanya ngantri mobil motor tuh ini jalan Cingiset yang masuk ke wilayah Kelurahan Cisaranten Kejamatan Arca Manik nah ini banjirnya seperti ini ya Nah di daerah sini doang yang banjir sama di tempat yang tadi yang asfal baru itu jadi enggak semuanya banjir ya nah ini airnya hitam ya banjir disini tuh nah ini selokan sama jalannya itu tinggian selokannya gitu loh Hai nah ini banjirnya seperti ini Hai cuman sekarang sudah mending ya udah enggak seperti pas belum ada pompa Nah sekarang Oh tapi lumayan dalam juga masih sini tuh hahaha haduh ya banjir banjir Cisaranten banyaknya lumayan dalem ini tuh oh ya banyak yang mogok juga ya motor ya nah nah ini momen banjir di Cisaranten dan jalan sing isit Hai banjir 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 nah banyak yang mogok ini mogok itu mogok Hai ya banyak yang mogok ini lainnya dalam Nih ya tapi enggak terlalu dalam sih harusnya ya Cuman banyak yang mogok nih nah ini mogok waduh ini kalau udah lewat banjir kayak gini harus cepat-cepat ganti oli ini ya nah banjir ya jadi yang banjir itu cuman daerah itu saja jadi gak semuanya banjir gitu nah itu pembuktian ya kalau disini tuh Cisan Rantep disini tuh bener-bener banjir ya suka banjir begitu nah ya itu saja mungkin video kali ini ya jadi pas awal video itu sebelum selesai diperbaiki jalan cingisatnya dan yang sekarang video yang kedua ini sudah diperbaiki jalan cingisatnya sudah selesai tapi masih banjir nah ini ada yang mogok juga ini tuh nah ini nah ini malah macet disini ya ini sudah biasa disini macet wow disini juga ada genangan juga ya tuh genangan air ya mantap nah ini jalan cingisat ke jamatan Arca Manik ya kelurahnya Cisaranten nah seperti ini ya jadi ini berbatasan langsung dengan antapani oh ternyata disini juga banjir tuh oh banjir ya lumayan dalam tuh wulah bener ya dari selokannya ini nah ini banjir Cisaranten nah ini mogok ya kasihan makma ini ya mogok ya nah oke itu saja videonya ini video kelanjutannya ya karena posisinya sekarang hujan malah nanti gak kelihatan jalannya saya akhiri video ini terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini terima kasih banyak selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh